Bismillahirrahmanirrahim September 2023 ini lengkap ini langsung ketua tim pengelola Perkebun Kurma Ukurahatan Kulanya Kaps Turun bersama Res Ada fula disana nah ini yang diuatak antiknya Kurma Jantan Pak Kades yang di Resort padahal itu tandan yang baru yang yang sudah depan kemarin ya ya ini potong tak Hai ini bekas yang lama eh ini nonggol lagi nih yang dulu ah ini nonggol berapa nih nonggolnya 1 2 3 baru baru kelihatan tiga baru kelihatan tiga eh res disana sebelah sana res belum belum baru tiga inilah Oh iya mengomong apa ya inilah lombok utara ya kadar Allah wak tetap menyampaikan bahwa sesuatu itu sesuai dengan ukuran dan takaran ya ya inilah fakta berbicara iya itu bisa dibantah mau bantah gimana tuh mayangnya keluar tuh Iya subhanallah rasanya Allah inilah Allah itu maha adil ada jadi Allah itu membagi sesuai dengan ukuran dan takarannya NTB ini enggak ada tambang minyak ya enggak ada tambang batubara tambang kurma insyaallah insyaallah dibagi tambang kurma kalau semua tempat ada tambang minyak ada tambang batubara ada emas ada segala ada sawit itu namanya repot urusan dengan begini kan kita saling membutuhkan kan iya melengkapi satu sama lain melengkapi satu sama lain membuat berapa memwujudkan berkebunan kurma ukuran itu polanya kap secara bersama-sama berjamaah berjamaah berkotorong se-indonesia raya kita berkebun di sini ya 1000 hektare lombok utara kita mulai kalau sudah penuh 1000 hektare kita bergerak lagi ke daerah Sumbawa Iya bahwa ke daerah 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 wilayah-wilayah ada di NTB yang yang memang sangat potensial untuk tanaman kurma Oke sekian dulu Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh